Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan manajemen hipertensi krisis pada acara Air Langga Cardiovascular International Conference II, SGU ke-11, dan PKB Kardiologi ke-22. Pada presentasi ini tidak ada pengungkapan kepentingan apapun kecuali penyampaian data ilmiah. Pada presentasi ini juga kami akan membahas beberapa hal mengenai hipertensi krisis, mulai dengan definisi epidemiologi, patofisiologi, manajemen hipertensi emergency dan urgensi, dan diakhiri dengan follow-up dan prognosis. Sebagai pengingat sejauh semua mengenai klasifikasi hipertensi, ini adalah salah satu guideline terakhir yang banyak dianut oleh beberapa negara, termasuk di Indonesia tentunya, yang dikeluarkan oleh European Society of Cardiology pada tahun 2018. yang perlu saya garisbawahi adalah mengenai batasan optimal di mana tekanan darah sistolik kurang dari 120 mmHg dan tekanan darah diastolik kurang dari 80 mmHg. dan batasan kategori untuk hipertensi dimulai dari tekanan darah sistolik 140 mmHg dan tekanan darah diastolik 90 mmHg. Ini sama dengan guideline-guideline lain. bedanya adalah kategori grade 3 di mana tekanan darah sistolik lebih atau sama dengan 120, 180 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih atau sama dengan 110 mmHg. dan inilah merupakan cut point untuk hipertensi-emergensi. Terminologi hipertensi-krisis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hipertensi-emergensi dan hipertensi-urgensi. Hipertensi-emergensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi yang disertai dengan kerusakan target organ, sehingga memerlukan penurunan tekanan darah dengan segera untuk membatasi bahkan mengurangi kerusakan dari target organ tersebut. Sedangkan hipertensi-urgensi adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah secara bermakna tanpa disertai dengan tanda-tanda kerusakan target organ. Bagaimana dengan batasan seberapa besar tekanan darah yang dikategorikan sebagai hipertensi-emergensi? Seperti diketahui, tadi seperti pada slide sebelumnya, guideline yang dikeluarkan oleh ESC pada tahun 2018 menyebutkan bahwa hipertensi-emergensi adalah termasuk dalam hipertensi kritika, yaitu bila tekanan darah lebih atau sama dengan 180 per 110. Guideline yang lain dari ASC pada tahun 2017 mendefinisikan hipertensi-emergensi dengan target point lebih tinggi lagi, yaitu di atas 180 per 120. Bagaimana sekarang? Apakah masih tetap dengan cut-off point yang sama? Tampaknya ESC mulai meresepisi kriteria tersebut pada tahun 2020 dengan alasan bahwa presentasi klinis hipertensi-emergensi itu lebih ditentukan oleh adanya kerusakan secara mendadak dari target organ tanpa menyebutkan batasan spesifik seberapa tinggi tekanan darahnya. Bagaimana dengan hipertensi-urgensi? Seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa selama ini yang kita anut adalah apabila tekanan darah lebih dari 180 per 110 mm terhaki dan tidak disertai dengan kerusakan target organ. Pada penanganannya tampaknya tidak berbeda dengan asimptomatik hipertensi yang tidak terkontrol. Sehingga dianggap bahwa hipertensi-urgensi ini sebenarnya tidak perlu sebagai suatu diagnosa terpisah tapi hanya merupakan diagnosa eksklusi. Nanti mungkin pada slide berikutnya akan lebih jelas. sehingga para ahli kemudian masih mempertanyakan apakah memang terminologi hipertensi-urgensi ini masih tetap akan digunakan. Hipertensi-emergensi adalah suatu kondisi yang terjadi hampir kurang lebih 1 persen dari seluruh hipertensi kronik. Satu di antara 200 pasien yang datang ke UGD dengan kasus emergensi atau sekitar setengah persen merupakan pasien dengan hipertensi krisis. dan hipertensi-urgensi tampaknya terjadi lebih sering daripada hipertensi-emergensi. Klinis geluhan yang paling sering muncul adalah stroke iskemik dan udem paru akut pada kasus-kasus pasien dengan hipertensi-emergensi. Seperti diketahui, hipertensi ada dua patuh fisiologi utama yang menyebabkan. Satu adalah hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. di mana pada sekunder ini penyebabnya meskipun banyak sekali mulai dari gangguan renal, gangguan vaskulat renal, endokrin, obat, pregnancy, dan sebagainya. Tapi tetap saja hipertensi esensial ini lebih dominan, sekitar 90 persen lebih. Demikian juga apa yang terjadi pada hipertensi krisis, di mana sebagian besar pasien dengan hipertensi maligna adalah merupakan pasien-pasien hipertensi esensial yang tidak terkontrol. Sedangkan penyebab sekunder ditemukan ada sekitar 20-40 persen kasus dan sebagian besar penyebabnya adalah penyakit agar ginjal atau penyakit vaskuler di ginjal. Manajemen hipertensi emergensi karena sangat dipengaruhi oleh presentasi klinisnya, maka kita harus tahu variasi presentasi klinis yang terjadi. Presentasi yang klasik dari hipertensi emergensi adalah berupa misalnya pedaraan otak, stroke bleeding, atau stroke iskemik yang akut, kemudian sindrom korner akut, akut langudim, kemudian diseksi aorta dan bereklamsi. Presentasi klinis yang lain adalah hipertensif enzopolopati, yaitu berupa peningkatan tekanan antara yang sangat tinggi, disertai dengan letargi, kejang, bahkan koma, yang tentu saja tidak ada penyebab lain yang bisa dijelaskan. Kemudian presentasi klinis yang cukup sering juga adalah hipertensif trombotik mikroangiopati, di mana peningkatan tekanan antara ini akan menyebabkan terjadinya hemolysis atau dan trombositupini yang tentu saja penyebab lainnya tidak diketahui dan membaik dengan penurunan tekanan darah yang optimal. Presentasi klinis yang lain adalah hipertensi maligna, yaitu tekanan darah biasanya lebih dari 200 per 120 mm haki, yang berhubungan dengan bilateral retinopati. Strategi diagnostik dari pertensi emergensi, seperti tadi sudah saya katakan, sangat bergantung terhadap presentasi klinisnya. Jadi apakah pasien datang dengan chest pain, sesak atau tanda-tanda neurologis, atau tanda-tanda yang lain. Dan apabila memang tidak ada simptom, ini adalah kemungkinan besar adalah merupakan suatu hipertensi urgensi. Jadi sebenarnya hipertensi urgensi adalah merupakan diagnose eksklusi dari hipertensi emergensi. Dengan pemeriksaan yang teliti, baik klinis maupun penunjang, penanganannya akan bergantung terhadap presentasi klinis yang terjadi. Apabila misalnya akibat menjadi aorta diseksi, maka target tekanan darah adalah 120 mmHg untuk sistoliknya. Demikian juga apabila presentasi klinisnya menunjukkan sindrom konter akut atau odem paru akut, target tekanan darahnya adalah kurang dari 140 mmHg. Demikian yang lain akan berbeda. Sehingga diharapkan apabila kita menjumpai pasien yang dicurigai hipertensi emergensi, pemeriksaan itu harus benar-benar teliti, pemeriksaan dasar terutama harus dilakukan mulai dari lab dasar, ICG, bundus kopi, untuk memastikan presentasi klinis yang terjadi. Pemeriksaan-pemeriksaan advance sangat tergantung dari indikasinya. Tata laksana hipertensi emergensi jadi sangat dipengaruhi oleh tipe kerusakan target perlukan yang terjadi. Dan target terapinya adalah membatasi kerusakan yang terjadi. Pada sebagian besar kasus pengobatan dengan menggunakan obat-obat intravena dan penurunan secara cepat tekanan darah sangat diharapkan, terutama pada kasus odem paru akut atau diseksi aorta. Pada kasus stroke iskemik diharapkan tidak terlalu terkesa-kesa, bahkan bisa ditunda apabila tekanan darahnya tidak terlalu tinggi. Pada stroke bleeding ini masih, sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Tata laksana sekali lagi tergantung dari presentasi klinisnya. Sebagai contoh, untuk hipertensi malignan dan encebropati, targetnya adalah min artery pressure antara 20-25 persen penurunannya. Apabila terjadi stroke iskemik, ini harus hati-hati. Target penurunan tekanan darahnya adalah apabila tekanan darah sistolik itu lebih dari 220 dan diastolik lebih dari 120 mmHg. Dan itu pun hanya boleh diturunkan sekitar 15 persen dari min artery pressure-nya. Sedangkan untuk stroke bleeding bisa lebih segera diturunkan dengan target tekanan darah sistolik antara 130 sampai 180 mmHg. Tadi juga sudah saya sebutkan bahwa untuk sindrom konterakut dan udemparu akut, targetnya lebih rendah lagi, yaitu tekanan darah sistolik kurang dari 140 mmHg. Yang paling rendah adalah target dari keadaan di mana terjadi di diseksi aorta yaitu tekanan darah sistolik kurang dari 120 mmHg. Perlu dilihat juga bahwa sediaan yang tampaknya sangat dianjurkan, digunakan adalah dua, yaitu labetalol dan nikardipin. Ketulan labetalolnya di Indonesia masih belum tersedia, sehingga kami biasanya menggunakan nikardipin. Apabila tidak dijumpai, pilihan kedua yang ada di Indonesia adalah nitroglycerin. Berapa dosisnya? Jadi saya akan fokus khusus hanya untuk nikardipin dan nitroglycerin. Nikardipin ini cukup cepat, jadi onset of action-nya sekitar 5-15 menit dengan duration of action antara 30-40 menit. Dengan dosis dimulai 5-10 mg per jam dengan cara pakai syring pump, continuous pump. biasanya kita mulai dari 5 mg per jam, dinaikkan tiap 15-30 menit dengan kenaikan 2,5 mg sampai tercapai target tekanan darah. Sedangkan nitroglycerin, onset of action-nya sekitar 1-5 menit dengan duration of action 3-5 menit. Dosisnya mulai 5-200 mg per menit. dinaikkan tiap 5 mikro per menit, dinaik tiap 5 menit. Ini memang hanya dua obat ini yang memang selama ini kita pakai, karena obat-obat lain selain belum tersedia ataupun kalau tersedia sangat jarang. Bagaimana dengan hipertensi urgensi? Tampaknya terapi oral lebih dianjurkan. Rawat inap hanya dengan indikasi khusus, sehingga apabila karena sebagian besar rawat jalan, kita menggunakan obat-obat per oral. Karena tensi adalah grade 3, kita bisa langsung menggunakan dual combination. Dua macam obat pilihannya adalah isinibitor atau ARB, salah satu, dikombinasikan dengan calcium channel blocker atau diuretik. boleh menggunakan monoterapi bila loris atau tekanan darahnya sekitar, hanya sekitar grade 1 saja atau pada orang tua atau pada keadaan yang sangat lemah. Kemudian apabila pada observasi kontrolnya dia belum tercapai target, step kedua bisa menggunakan kombinasi tiga macam obat, yaitu isinibitor atau ARB, dikombinasikan dengan calcium channel blocker dan diuretik. dan apabila pada kontrol kemudian tetap masih belum mencapai target, bisa ditambahkan dengan diuretik jenis lain, misalnya 10 lakton atau alpha blocker atau beta blocker. Beta blocker sebenarnya boleh diberikan pada tahap awal apabila ada indikasi yang spesifik, misalnya gagal jantung atau penyakit jantung koroner atau gangguan irama, misalnya pada atrial fibrilasi. Jadi pertensi emergensi, semua pasien harus dilakukan screening untuk melihat pada pasien-pasien yang pasca perawatan, apabila tekanan darah sudah mencapai target yang aman dan stable untuk rawat jalan, setidaknya selama sebulan harus tetap dikontrol sampai mencapai target optimal menurut kategori pertensi. Pada pasien-pasien yang datang atau dirawat di CCU dengan hipertensi emergensi, mortalitas memang lebih tinggi, sekitar 4,6 persen dibanding dengan pasien-pasien tanpa hipertensi emergensi atau dalam hal ini adalah hipertensi urgensi. Nilai pronostik pada pasien dengan hipertensi emergensi untuk mendapatkan atau mengalami kejadian cardiovascular event di masa mendatang ditentukan dari peningkatan serum marker, terutama troponin I, dan adanya gangguan dari fungsi ginjal. selain terakhir kami sedikit mengingatkan bahwa hipertensi emergensi penanganannya sekali lagi tergantung dari kerusakan target organ yang terjadi. semua pasien dengan hipertensi untuk mencegah terjadinya atau timbulnya hipertensi emergensi harus dilakukan screening secara rutin untuk melihat fungsi-fungsi organnya untuk mencegah kalaupun sudah timbul kerusakan target organ agar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Lanjut, hipertensi urgensi penanganannya tampaknya tidak berbeda dengan hipertensi tak terkontrol yang tanpa komplikasi. Sehingga apakah terminologi hipertensi urgensi ini perlu dilakukan revisi, apakah tetap akan digunakan atau mungkin hanya merupakan diagnoses sebagai diagnoses lain yang disingkirkan apabila pasien itu tekanan darahnya tinggi tapi tidak ada kerusakan target organ. Demikian presentasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.